Pemirsa Nakoda Kapal LCT Bahana Putra yang tenggelam di perairan Batang II Ternate akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban bernama Buhari Sahafin ditemukan mengapung oleh warga di perairan Pulau Doi, Loloda, Halmahera Utara, Kamis pagi 21 Juni. Warga Pulau Doi, Loloda, Kabupaten Halmahera Utara, Kamis pagi menemukan sesosok jasad yang mengapung tidak jauh dari bibir pantai. Jasad itu diketahui bernama Buhari Sahafin yang merupakan Nakoda Kapal LCT Bahana Putra yang tenggelam di perairan Batang II Ternate 18 Juni lalu akibat cuaca buruk. Jasad korban kemudian dievakuasi warga dibantu aparat setempat untuk dibawa ke Ternate melalui Tobelo. Sementara satu korban lainnya yakni juru masak bernama Yogzavi Nofsan masih belum ditemukan. Korban, satu orang korban diketemukan dalam keadaan Magdelta kurang lebih sekitar satu mil dari Pulau Igo diketemukan dalam kondisi meninggal. Selanjutnya korban dievakuasi dan tim langsung menidentifikasi bersama keluarga korban. Memang betul itu adalah korban tersamaan nakoda kapal tersebut. Dan saat ini posisi korban berada di menuju ke Tobelo. Ismail Sanghaji, Ainews melaporkan.